Ada 11 orang karyawan dari Kemenkom Digi yang terlibat dalam judi online ini menjadi tamparan keras tentunya bahwa adanya akses-akses di dalam yang menghambat dari terkuaknya kemudian juga pemberantasan dari judi online. Nah bagaimana kemudian pihak kementerian, lembaga, penegak hukum juga untuk bisa menerjemahkan instruksi keras, tegas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa langkah berikutnya? Untuk itu kita akan mengetahui bagaimana pandangan-pandangan dari para narasumber sudah hadir di samping saya beliau merupakan Ketua Lembaga Riset Keabanan Cyber dan Komunikasi Indonesia dari JISREC yaitu Mas Pratama Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malam Mas Pratama. Kemudian juga akan memberikan pandangannya termasuk juga apa temuan-temuan terbaru dan juga profiling sebenarnya. Selama ini para pemain, pelaku judi online ataupun juga yang terlibat ini seperti apa? Nah ini akan dijelaskan juga oleh Bapak M. Nadsir Kongas, selaku Ketua Tim Humas dari PPATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mbak Putri Viola dan pemirsa TV1. Ya, selamat malam Pak. Nah untuk memberantas judi online juga tentunya butuh ketegasan, butuh keseriusan, komitmen juga dari pihak kepolisian. Untuk itu kita juga nanti akan dengarkan bagaimana pandangan dari Irjen Paul Punawirawan Aryan Tosutadi, selaku penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Aryan Tosutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Ben, selamat malam para pemirsa. Ya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari Pak Nasir Konga, karena kemarin kabarnya ketika PPATK juga sempat, ini datang dan juga melaksanakan rapat dengan pendapat dengan pihak komisi DPR. Ini ada hal-hal baru Pak, fakta-fakta baru yang disampaikan oleh pihak PPATK. Silahkan Pak, mungkin juga disampaikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala PPATK ya, Bapak Ivan Yusdia Vandana, banyak pemain itu yang mempermain judi itu 70 persen dari hasilnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan dari apa yang kita dapatkan bahwa kalau kita lihat klasifikasi pemain perjudian online itu yang melakukan deposit di bawah 100 ribu atau bermain judi online di bawah 100 ribu rupiah, itu 80 persennya itu adalah kelas menengah bawah ya. Nah, mereka rata-rata masyarakat kita yang berpansilan rendah seperti ibu rumah tangga, ada pelajar, mahasiswa, guru, petani, pegawai swasta, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat total deposit masyarakat di tahun lalu saja ya, itu lebih dari 34 triliun Pak Putri. Dan kalau kita lihat mereka itu berjudi online itu lewat apa gitu ya, itu kalau kita lihat dari lewat perbankan itu lebih dari 41 triliun ya. Itu dilihat dari di ulan pertama sampai yang ketiga tahun 2024 ini. Menggunakan e-wallet itu lebih dari 2 triliun. Lalu kemudian bagaimana dari sisi jenis kelamin? Ini ibu-ibu rumah tangga juga banyak ya, perempuan ya, itu ada 583 ribu pemain dan prianya memang jauh lebih besar, 3,2 juta. Yang menarik dari itu juga Mbak Putri, anak-anak di bawah usia 11 tahun itu juga luar biasa jumlahnya, ada 1.160 ya yang terlibat dengan judi online. Yang terbesar itu ada di usia 20 sampai 30 tahun dengan jumlah pemainnya 2 juta lebih. Lalu ada yang 31 sampai 40 tahun itu 1 juta lebih. Bahkan yang sudah berumur 70 tahun juga banyak tuh, 13.290 pemain judi online-nya. Nah, dari situ juga kita sisir lagi ya, profesi-profesi para pemain judi online itu apa saja sih sebenarnya ya, dari mana saja mereka ya. Karyawan swasta itu kita lihat ada 1,9 juta lebih ya, ada pengusaha juga, 644 ribu, pedagang, belajar, mahasiswa, ibu rumah tangga itu ada 102.526 ribu ya, 102.526 yang terlibat dari judi online. Juga ada yang dari TNI Polri juga nih Pak Arianto, sudah di data itu kita lihat, di sini ada 97 ribu ya, pegawai negeri 5,4 ribu, BUMN, jadi hampir semua ini nih Pak Putri terlibat dari judi online. Semua lapisan masyarakat ya Pak, bahkan rentang umurnya juga tadi. Lalu lapisan masyarakat ada. Iya, rentang umurnya juga dari yang masih kecil sampai yang cukup tua. Iya, juga itu ya, yang tadi di bawah 100 ribu tuh bermain judi online itu ada 80% dari total seluruh bermain judi online yang kita lihat. Dari daerah tuh di Jawa Barat tuh paling banyak. Dan yang paling kecil kita lihat ada di Kalimantan Utara ya, mungkin karena jaringan internet di daerah ini kurang begitu optimal. Mungkin seperti itu ya. Baik, Pak Nasir ini kan sudah ketahuan tadi nilai-nilainya sampai triliunan ini kemudian ditransfer oleh mereka, para pemain judi online ke rekening di perbankan begitu. Nah, dari data-data ini Pak, bagaimana kemudian untuk bisa membuat para perbankan juga mungkin ada tindak lanjutnya? Entah itu blokir ataupun upaya-upaya lainnya Pak? Ya, kalau untuk blokir ya, kita sudah banyak ya, yang dihentikan sementara terkait judi online. Teman-teman di OJK juga sudah melakukan kerjasama, melakukan fungsinya dengan optimal. Termasuk juga pihak pelapor ya, seperti perbankan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di e-wallet, segala macam itu juga cukup bekerjasama ya, menyampaikan laporan-laporan terkait transaksi tadi kepada PPATK. Jadi hasil analisis, jadi dari laporan transaksi keuangan yang disampaikan kepada PPATK, PPATK analisis, lalu kita serahkan kepada teman-teman penyidik. Seperti itu Mbak Putri Viola. Baik, nah Pak Arianto, datanya sudah ada, dan kita juga tahu bahwa siapa kemudian para pemainnya ini, sudah semua lapisan masyarakat ikut bermain. Bahkan nilai uang yang dikeluarkan juga mulai dari kecil sampai besar, usianya juga seperti itu, bahkan juga tadi dikatakan oleh Pak Nasir. Dari data yang ada, Oknum TNI Polri juga ikut bermain di sana. Nah, bagaimana kemudian dari data-data itu bisa dimanfaatkan, diolah, menjadi panduan juga, untuk bisa memberikan tegasan kepada pihak kepolisian, untuk bisa menegakkan aturan, memerangi ini semua, Pak Arianto? Ya, memang gini ya, ini risiko daripada polisi itu ya. Selalu kalau ada kejahatan yang meningkat, dan merajalin lah itu, pasti kemudian pandangannya kepada polisi. Dan itu memang sudah konsekuensi, karena sesuai dengan tugas pokok polisi adalah menjaga kontek mas. Nah, khusus untuk judi ini, anotomi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir itu, mengenai profiling ya, itu siapa pelakunya dan sebagainya yang terlibat berapa gitu. Tapi saya ingin menyampaikan sini, anatomi kasus kejahatan perjudian ini. Perjudian online ini adalah sangat berbeda dengan perjudian konvensional ya. Kalau perjudian konvensional itu, jumlahnya bisa dihitunglah dengan itu ya, mudah karena apa, berkembangnya dan terjadinya itu sangat, gampang sekali dicek, dan kemudian gampang sekali ditindak, apabila ketangkap tangan. Nah, sedangkan judi online ini adalah terjadinya sangat masif ya. Jumlahnya sangat besar sekali. Dan kemudian biasanya, buk publik ataupun siapapun pengamat itu mengatakan bahwa judi itu bisa diberantas apabila penindakannya tegas kan gitu kan. Selalu begitu. Padahal untuk judi online ini ya, untuk menindak setara tegas gitu, itu memang bisa, tetapi kalau untuk menyedik sampai memedanakan itu sangat sulit gitu. Nah, sementara jadi begini. Banyak sekali buk kesulitannya. Satu ya, mengenai bukti. Bukti yang untuk membuktikan bahwa dia terlibat judi itu. Kemudian siapa yang terlibat dan sebagainya kan banyak sekali tuh. Bukti material kadang-kadang sulit itu. Kalau cuman jejak digital itu kemudian disampaikan, itu prosesnya juga tidak cepat gitu. Nah, sekarang begini ya. Perkembangan judi setiap hari kita bisa lihat lah. Kalau ada judi online itu kan pakai apa? Pakai digital itu kan sangat berkembang pesat ya. Sementara kalau menindak judi itu ya, itu saya hitung-hitung saya nggak ngerti persis jumlahnya. Tapi mungkin satu persennya aja nggak nyampe. Karena kalau untuk menindak judi itu ya, kalau polisi bertindak, itu berarti adalah menyitik, kemudian menyampaikan penuntutan, sampai kemudian menghakimi kan gitu. Bisa dihitung dengan jari itu yang ditindak oleh polisi itu. Sementara, judi ini setelahnya bisa banyak berkembang, justru karena pencegahannya yang gagal. Untuk memberantas judi itu harus seimbang. antara membina masyarakat supaya sadar tidak ikut judi ya, yang kemudian membina para yang lain-lain itu supaya ikut membantu, mencegahlah anaknya jangan sampai berjudi, yang kemudian pencegah jangan sampai perjudian itu terjadi. Nah sekarang, kemarin saya dengar dari main kominfo itu ya, sekarang aja masih debatable itu, apa yang dimasukkan dengan perjudian menurut para, dari kominfo sendiri itu, apakah ini termasuk judi atau tidak? Permainan itu katanya enggak judi, tapi ada dalamnya isi unsur judi gitu kan. Saya pengalaman selama ini ya dulu ya, dulu waktu zamannya Rotamin, Mickey Mouse segala itu, kita debat-debat, ini aja judi ada, ini enggak, enggak ada. Enggak, yang penting kalau ada untung-untungan, itu namanya judi. Nah, kayak gitu itu kan yang membuktikannya, untuk di pengadilan sendiri kan sulit ya. Nah sekarang sudah dibantu dengan undang-undang ITE itu, sebenarnya gampang, kalau ITE itu kan, asalkan itu digital apa tuh, komunikasi yang memuat perjudian, bisa langsung disita gitu. Sudah jelas hukumnya begitu, tapi untuk menangkap orangnya itu, tidak mudah gitu loh. Kita tahan dulu Pak, Pak Rianto kita tahan dulu sampai di situ, apa kemudian yang masih tidak mudah juga, masih sulit juga untuk menangkap orangnya. Kalau tadi Pak Rianto katakan, sulit pembuktian, sulit penindakan, harusnya ada di pencegahan, faktor utamanya. Nah ini mungkin nanti bisa berikan informasi, saran juga untuk pencegahan, apalagi ketika kita mengandalkan ke Menko Diji, begitu Mas, nah sekarang juga kita tahu, banyak sekali mungkin oknum-oknum di dalam yang terlibat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah cedak berikut ini. selamat menikmati. Terima kasih.